Yang pemirsa, hampir beberapa bulan terakhir pasar buah di terminal kota Kuala Tunggal mulai ditempati pedagang. Sebelumnya, kios yang diperuntukkan untuk pedagang buah ini sudah lama kosong. Namun sejak tiga bulan terakhir, kios pasar buah mulai diisi pedagang. Hal ini dibenarkan langsung oleh kapit perdagangan dan pasar Disko Perindak Tanja Parat Marhali. Beginilah suasana pasar buah terminal kota di Kuala Tunggal. Yang sebelumnya, pasar buah tersebut dibangun dua lantai dan diperuntukkan untuk para pedagang pasar buah. Namun karena bangunan pasar buah terkesan tidak sesuai keinginan pedagang, sejak tiga bulan terakhir ini, kios pasar buah kembali diisi pedagang. Kabit perdagangan dan pasar Disko Perindak Tanja Parat Marhali mengatakan, sejak beberapa bulan ini, sejumlah kios di pasar buah mulai terisi. Yang mana bagi pedagang yang berjualan dan menempati kios pasar buah terminal kota, pedagang hanya membayar uang retribusi saja, yakni sebesar Rp4.000 hingga Rp6.000 per lapak kios yang ditempati pedagang. Dengan terisinya kios lapak tersebut, ia berharap para pedagang untuk saling menjaga aset yang ada di pasar buah tersebut. Untuk food corner yang ada di wilayah pasar, selama ini kan kita melihat tidak ada penghuni ya, sebenarnya ada penghuni ya di situ, cuman kenal ibaran pasar buah itu tidak begitu laris, kata yang si pedagang, makanya dia menjadi penyalai. Nah, daripada kosong, maka kita kemarin itu menambah inisiatif untuk memfixir kembali. Akhirnya kita buat pendaftaran, ada beberapa yang berminat di situ, kita undi. Nah, sekarang sudah mau di fungsi lagi, dapat kursi itu. Jadi bermacam-macam aneka, kayak jualan pakaian bekas, mungkin ada yang konten, yang penting bisa di fungsi kan. Salah satu staf Dinas Perhubungan di Terminal Pasar Kota, Surya mengatakan, sejak mulai terisinya sejumlah kios di lapak pasar buah ini, suasana Terminal Kota mulai kembali ramai. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.